Intro Baik Bapak Ibu Selamat datang peserta webinar RJDK Jakarta Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 Webinar RJDK Jakarta pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan kinerja dan publikasi ilmiah dosen menuju puncak kejabatan akademik Kita berencana melaksanakan kegiatan ini mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi para peserta yang baik yang ada di channel Zoom maupun di channel Youtube RJDK Bapak Ibu sekalian Oke Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini Kegiatan hari ini jumlah peserta yang terdaftar itu sebanyak 1.638 Update di 3 Juni 2020 pukul 9.58 Dan kegiatan ini merupakan kerjasama antara RJDK Jakarta dengan RJI Pusat Terima kasih kepada RJI Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini Kegiatan pada hari ini insya Allah akan diisi oleh arah sumber untuk materi yaitu Bapak Profesor Dr. M. Nurianto Al-Arif SMSI dari UYM Syarif Hidayatullah dan saya selaku moderator Itzar Borangka dari Universitas Ingka Prasla PGRI Bapak Ibu yang saya hormati Sebelum memulai Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik Berdoa dimulai Dua selesai terima kasih Bapak Ibu sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini perlu saya sampaikan beberapa hal Terkait dengan tertib untuk webinar di RJDK Jakarta ini Sangat kami harapkan yang pertama adalah para peserta bisa menampilkan nama asli pada akum zoomnya Sehingga memudahkan bagi saya dan tim dari RJI mengidentifikasi untuk sesi diskusi atau tanya jawab sebentar Kemudian disini diharapkan feature voice mode atau suara untuk tiap peserta dinonaktifkan Selama penyampaian materi Kemudian jika ada kendala yang dialami oleh para peserta dapat menggunakan feature chat kepada moderator Hal bisa disampaikan dengan feature chat Nanti coba kita carikan solusinya Dan pada kegiatan hari ini kita ada Mind session Mind session itu mulai dari opening Sebagaimana yang dibuka pada hari ini Kemudian penyampaian materi oleh narasumber Itu kurang lebih 30 menit Dan kita akan memperbanyak di sesi diskusi dan tanya jawab Itu kurang lebih 70 menit sisanya closing 10 menit Dan untuk juga di sama-sama kita ketahui bahwa untuk para peserta kita menyediakan e-sertifikat E-sertifikat itu akan disampaikan menjelang berakhirnya acara Akan ditautkan linknya sehingga Bapak Ibu bisa mengambil sertifikat pada kegiatan hari ini Kami menyadari bahwa situasinya sangat banyak sekali para pendastar Sehingga mungkin tidak semuanya bisa gabung di kegiatan pada hari ini Tapi kami menyediakan fasilitas channel Youtube Jadi yang Bapak Ibu yang tidak bisa join pada hari ini bisa gabung di channel Youtube RJI Dan jangan lupa like dan subscribe Bapak Ibu Dan terkait dengan informasi di luar kegiatan webinar pada hari ini Itu bisa menghubungi Ibu Harissa Mardiana Terkait teknis mungkin ada yang ingin ditanyakan Selepas kegiatan bisa langsung kontak sama Ibu Harissa Mardiana Bapak Ibu yang saya hormati Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sekalian Bapak Profesor Sebagai narasumber Sebelum masuk kepada acara inti Ijinkan saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitae Tentang narasumber kita pada hari ini Narasumber kita ini adalah Muhammad Nurianto Al-Arif Kemudian beliau satuan kerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pendidikan beliau S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Diponegoro Kemudian S2 Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia Kemudian S3 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Beliau cukup banyak memegang jabatan selama beliau bekerja di UIN Kemudian banyak sekali yang terbaru itu adalah bulan Maret yang lalu Kurang lebih tiga bulan yang lalu beliau berhasil mendapatkan Kelar Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam Tanggal 1 Maret 2020 Jabatan yang lain terkait dengan Struktural di kampus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sampai dengan sekarang Kepala Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Dari November sampai dengan Mei Sekretaris Prodi S3 Perbangka Syariah Sekretaris Prodi S2 Ekonomi Syariah Beliau juga adalah editor-in-chief Bapak Ibu Editor-in-chief di jurnal signifikan, jurnal ekonomi dari tahun 2016 sampai sekarang Managing editor di jurnal etikonomi juga sampai sekarang Editor-in-chief di Al-Istihah tahun 2014 sampai dengan 2018 Advisory Editorial Board International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Serta reviewer di Journal of Islamic Accounting and Business Research Inilah bidata beliau yang akan menyampaikan materi pada hari ini Mudah-mudahan kita bisa banyak memperoleh manfaat dari apa yang beliau sampaikan pada hari ini Untuk mengeffisienkan waktu Bapak Ibu Selanjutnya kita langsung masuk kepada main session Dimana kelihatan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dranto Al-Ariz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada rewan jurnal Indonesia baik yang RJI Jakarta maupun RJI Pusat Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing terkait dengan temanya Terima kasih banyak yang publikasi dan perencanaan karir ya Kalau tidak salah ya saya lupa juga Maka intinya adalah bagaimana kita merencanakan karir terkait dengan posisi kita sebagai dosen Oke Masih banyak Mas Isar juga yang telah memandu acara pada pagi hari ini Kita mulai dari gini dulu Sama-sama kita ketahui bahwasannya Untuk di dosen Kita punya beberapa jenjang ya Jenjang ini sebenarnya sudah sedikit diseranakan dibandingkan yang jaman-jaman saya kuliah S1 ya Dimana sekarang jenjang itu hanya ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar Kalau dulu kan antara lektor dan lektor kepala ada lektor madia kalau tidak salah Guru besar pun ada guru besar madia, ada guru besar full Sekarang madianya dihilangkan jadi hanya ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar Asisten ahli itu ada dua Yang 100, 950, 3A, 3B, 3A sekarang sudah tidak ada Karena jenjang undang-undang dosen minimal harus S2 sehingga langsung posisi di 3B Oke Dari sini kita akan tahu bahwasannya setiap kita pasti akan memulai posisi dari asisten ahli Karena yang boleh langsung ke lektor adalah ketika kalau kita masuk posisi sebagai dosen Sudah dalam posisi S3 Maka kita bisa langsung invasin ke lektor karena nilai ijasa kita sudah setara dengan nilai ijasa untuk lektor Oke Ini dulu yang harus dipahami bahwasannya inilah jenjang karir kita sebagai dosen Karena seperti yang saya juga beberapa waktu yang lalu misalnya diskusi dengan beberapa teman-teman Dosen itu sebenarnya yang harus dikejar adalah karir fungsionalnya sebenarnya Kalau misalkan tugas tambahannya misalnya sebagai sektor di kapro di wakil daikan daikan rektor dan terusnya Itu sebenarnya kan hanya posisi yang mengikuti ya Tapi sebenarnya bukan itu yang sebenarnya kita harus kejar Yang harus kita kejar adalah posisi kita di fungsionalnya Oke Sebagai dosen kita harus pahami bahwasannya kita punya tridharma perguruan tinggi ya Dari pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang ya Ini harus kita sama-sama pahami bersama bahwasannya Karena dosen itu ada sebagian orang menjadi dosen karena fokusnya hanya mau ngajar lo Maka dia mau jadi dosen karena bayangan dia dosen adalah jam kerjanya yang paling enteng Masuk sesukanya karena tergalan jam ngajar sisanya kemudian bisa kelayapan kemana-mana Nah padahal sebenarnya dosen itu punya dharma yang lain Dharma yang lain adalah penelitian termasuk di dalam ada publikasi dan juga pengabdian masyarakat Nah pengabdian masyarakat ini pun juga penting ya Artinya kita seringkali terbiasa pengabdian masyarakat selalu berbasis kepada programnya Artinya kita boleh punya program pengabdian masyarakat yang terstruktur Tapi juga sebenarnya ada pengabdian masyarakat yang ril sebenarnya kita turun juga ke masyarakat Jangan sampai kita orang kampus kemudian jadi kayak menara gading gitu ya Sehingga bahkan kawan saya pernah cerita jangan sampai kita terkenal di kampus Punya karir bagus di kampus tapi kemudian ketika kita ke lingkungan rumahnya Orang sekitar rumahnya nggak tahu bahwasannya orang itu ada apa nggak gitu Karena karena jarang bergaul Nah sebenarnya jangan itu sebenarnya pengabdian masyarakat juga harus inform Langsung terjun ke masyarakat komunitas ya Apakah ke Ormas Kalau misalkan aktif di dirgesis kemasyarakatan Apakah NU Muhammadiyah ataupun lain-lain Ataupun punya komunitas-komunitas yang dibina Selain yang sepertinya program yang terstruktur ya Kemudian kita juga punya penunjang Penunjang ini kan biasanya kayak menjadi anggota penitian dan segala macam Oke ini harus kita pahami bahwasannya kita posisi atau seimbang diantara Dharma-dharma, tridharma pergantian yang kita punya Jadi jangan hanya fokus kepada satu titik Nah pada kesempatan ini kita akan akan lebih banyak bicara ke poin yang kedua Tidak ada di poin penelitian dan publikasi Oke mungkin kita perlu bicara dulu dari klasifikasi karya awal dosen ya Jadi sebelum kita menganakan ujung puncaknya sebagai profesor Maka kita tahu dulu posisi start orang Setiap orang bisa berbeda-beda Ada yang masuk dosen posisi sudah S2 Sudah S2 berarti start awal dirah asetan ahli Ada dosen yang sedang sekolah S3 Tetap karena dia yang pakai jasa S2 Maka posisi awalnya asetan ahli Dan kemudian dosen yang berpendidikan S3 Start awal dirah asetan ahli Nah ini klasifikasi karya ini akan penting untuk kita memplaning Sebenarnya apa tahapan yang harus kita lakukan Untuk kita meraih puncak jabatan sebagai seorang dosen Yaitu sebagai profesor Oke tips awal yang saya mau berikan adalah Satu rencanakan karir dari awal ya Jadi rencanakan karir ini adalah kita sudah punya planning sebenarnya Apa tahapan yang mau kita lakukan Misalkan Oke kita masuk sebagai dosen tahun berapa Mulai AA tahun berapa Kemudian kita akan target naik lektor tahun berapa Kita target naik LK tahun berapa Kita akan GB tahun berapa Nah ini penting sebenarnya untuk kita Mempersiapkan diri terkait dengan Kebutuhan-kebutuhan kepangkatan kita Seringkali kita temui banyak kasus adalah Baru kerudukan nyari jurnal segala macam Ketika baru mau pengisulan fungsional Sehingga akhirnya kadang-kadang ada yang Ada kemudian beberapa grup jurnal Misalkan ada nggak yang jurnal yang terbit bulan ini Padahal dia ngomongnya bulan ini Kemudian minta terbit bulan ini juga gitu kan Karena kan jurnal itu kayak punya mbahnya sendiri gitu ya Nah ini kan sebenarnya ini hati-hati ya Kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya Karena planningnya nggak cakep dari awal Nah ini yang harus kita Jadi kita harus tahu posisi-posisinya Kapan kita mau naik ke level-level tertentu Oke kemudian pelajari dengan aturan dan pedoman Angka kredit dosen Sebagian kita pernah baca aturan sebenarnya Saya ketika jadi pegawai awal di dosen Saya baca aturan kepegawaian Sebenarnya langsung baca pedoman Maka di pedoman yang lama sebelum yang 2014 Itu adalah dibolehkan dosen itu naik Naik jabatan fungsional setahun sekali Makanya dulu sebenarnya sebelum tahun 2014 Banyak guru besar yang lebih mudah-mudah lagi Kayak misalnya profil melansah yang dari UI Yang sekarang jadi rektur para Madinah Itu misalnya guru besar kalau nggak usah di usia 34 Dulu tidak ada batasan Mini kerja pegawai 10 tahun Nah itu batasan pegawai 10 tahun Jadi dosen 10 tahun itu baru muncul Di peraturan kepegawaian Di peraturan pedomanan kekredit yang tahun 2014 Dan kemudian dibuat lebih rigid lagi Di 2019 Di peraturan 2019 bahasanya dihitung 10 tahun Terhitung sejak TMT asisten ahli Kalau dulu masih debet-debel 10 tahunnya dari mana Apakah dari sebagai pegawai Atau sebagai AA Di 2019 lebih didetailkan lagi Nah peraturan-peraturan itu Itu yang penting kita pelajari ya Sehingga kita paham dan familiar Oke kemudian untuk yang belum S3 Mungkin harus mempunyai planning Kapan mau sekolah lagi Kalau saya sih saran Sebenarnya teman-teman Paling tidak ketika mau sekolah lagi ke S3 Paling tidak posisi kepangkatan Paling tidak sudah posisi di lektor sebenarnya Jangan di AA Jadi lebih nyaman sebenarnya Ketika sudah di lektor Nanti balik sekolah Balik dari sekolah Bisa langsung apakah mau ke LK Atau mau loncat Kalau sudah cukup untuk loncat ke GB Bisa langsung noncat ke GB Kemudian saja menulis ya Bapak Ibu Tentu tetap dengan batas kewajaran Kalau di pedoman PAK Kita tahu Berwasannya buku itu kan hanya boleh setahun sekali Book chapter juga setahun sekali Nah jurnal yang tidak ada batasan sebenarnya Kenapa kemudian Seringkali dikiti sering melihat Misalkan ada berapa yang Ada usulan teman-teman Ada usulan yang kemudian ditolak Karena di luar batas kewajaran Misalkan setahun sampai 100 artikel Nah itu hati-hati sebenarnya Tetaplah berproses ya Sekarang banyak mafia ya Mungkin kita tahu Ada mafia yang Hanya menawarkan Jurnalnya Jadi kita sudah punya artikel Kemudian dia bantu Untuk mencarikan jurnal Untuk dengan ada konsekuensi tertentu Atau yang kedua Sekarang artikelnya sudah ada Judulnya sudah ada Jurnalnya pun sudah ada Kita yang penting yang bayar Nah jangan yang Jangan yang seperti ini sebenarnya Jangan mencari cara instan Kenapa? Karena dari kita menulis Kemudian Ya pasti Akan dapat komen Revisi Ditolak Itu hal yang wajar Tapi dari situ Kita akan berproses Mencari Suatu hal Yang lebih bagus lagi Improvement kualitas Sebenarnya Beberapa waktu lalu Kita Lihat 500 stop Sinta ya Kemudian Rame lah Dengan berbagai macam Iniannya ya Kontroversinya Bisa aja Karena yang dilihat Ternyata ada Beberapa Teman-teman kita Yang masuk ke dalam list itu Tapi kemudian Kita sama-sama Ada yang kurang Pas gitu ya Nah Sebenarnya Jangan mencari Cara instan ya Karena Kalau Saya bercanda Nama teman-teman saya Jangan sampai Kemudian kita jadi guru besar Tapi GBHN ya Guru besar hanya nama ya Nah ini juga hati-hati Kenapa? Karena mencari Cara instan Ada yang kemudian Setelah jadi guru besar Yaudah selesai Karena sudah merasa Sudah di puncak karir Kemudian Yaudah Nggak ngapa-ngapain lagi Nah itu Jangan sampai seperti itu Kemudian Yang berikutnya Terus berikutnya Kolaborasi penelitian Nah ini Kolaborasi dengan network Memperluar networking Dan segala macam Nah dengan kolaborasi Kita akan bisa Mengerjakan Banyak penelitian Kita bisa sharing knowledge Juga dengan yang lain Dan Lebih menghemat tenaga Dibandingkan dengan Kalau kita Ngerjakan apa-apa sendirian Kemudian Ketika kita sedang Salah satu yang Mempercepat Misalkan Banyak teman-teman Yang bisa Nulis Dengan cara yang normal Ya tentunya Ketika sedang Ketika sedang Data penelitian Hanya fokus Hanya fokus kepada Riset yang sedang Dilakukan Padahal ketika Lagi nyari data Sekalian aja Nyari data yang banyak Data yang lengkap Nanti kan Kalau yang bermandangan Sekundar tinggal Ubah posisi X jadi Y Y jadi X Dan segala macam Atau Kita bisa Sesuaikan Nah itu bisa Menghasilkan banyak Karya sebenarnya Nah cuman Kadang-kadang kita Terlalu terfokus Pada satu penelitian Nyari Kemudian Ya sudah Di situ aja Akhirnya hasilnya hanya satu Padahal dari Sekarang cari data Kita bisa dapatkan Berapa banyak data Oke Ini yang perlu kita Taui bahwasannya Unsur utamanya Jadi Semakin Posisi itu Semakin naik Maka bobot Yang semakin besar Adalah di penelitian Kalau asisten ahli Itu bobot paling besar Di dikjar Penelitian tidak terlalu banyak Makanya kalau dari Posisi awal Kemudian mau jadi asisten ahli Itu kan kalau gak salah Kalau di Hanya butuh tambahan Tambahan 10 Atau 25 kum saja Untuk yang dari swasta Karena memang Fokusnya adalah Asisten ahli Lebih banyak untuk Di dikjar Tapi semakin ke atas Proporsinya semakin berubah Justru yang harus Lebih berat adalah Di penelitiannya Termasuk Ketika Untuk posisi GB Maka dikjarahnya 35% Minimum Dan penelitian Minimum 45% Nah inilah Menunjukkan bahwasannya Semakin Tinggi kebangkatan Semakin tinggi fungsional kita Maka Pertanggung jawaban Untuk penelitian kita Semakin besar Yang kita perlu tahu Mau mengusulkan Dengan menggunakan Pedoman PAK Yang lama Makanya ada bulan terakhir Untuk pengusulan Karena lewat dari bulan ini Sudah mulai berlaku PAK 2019 Nah hari ini Saya akan coba diskusikan Poin-poin Yang menjadi perubahan Antara PAK 2014 dan PAK 2019 Sebenarnya Oke Ada berapa perubah Ada berapa perbedaan utama ya Perbedaan utama adalah Kalau di PAK 2014 Tidak ada Minimum masa kerja Untuk elektro kepala Sekarang ada Minimum masa kerja 8 tahun Nah kalau di bawah 8 tahun Ada tambahan requirement Tambahan requirement Adalah terkait dengan Usulan jurnalnya Sebenarnya Nanti di slide Ke beberapa slide lagi Saya akan kasih lihat Apa untuk Requirement tambahan Untuk LK Yang di bawah 8 tahun Kemudian Kalau Di PAK 2014 Hanya Membatasi Masa kerja Untuk usulan Untuk GB Adalah Minimum 10 tahun Kalau dulu 10 tahunnya Debitable Karena tidak ada Hanya bilang 10 tahun Masa kerja sebagai dosen Nah di PAK Yang paling baru Itu adalah Masa kerja untuk yang 10 sampai 15 Itu ada tambahan requirement Requirementnya Di jurnal Jurnalnya Kalau nggak salah Minimum SGR-nya 0,5 Dan Masa kerja ini Dihitung Mulai dari Keluarnya Asisan ahli Jadi kalau Asisan ahli Kita keluar Misalkan 2010 Maka berarti Kita baru boleh Pengusulan itu Berarti 11, 12, 13, 14 15, 15, 16, 17, 17, 19, 20 Berarti baru tahun ini Kita boleh pengusulan Untuk ke GB Apabila menulis Tambahan requirementnya Kemudian ada syarat Tambahan untuk usulan GB Jadi selain ada syarat khusus Ada syarat tambahan Tambahannya lagi Kemudian perbedaan yang baru Ada klasifikasi jurnal Karena ini yang mengikuti Pedoman penelian akreditasi Dulu kan hanya Akreditasi Dan tidak akreditasi Atau dulu Klasifikasi akreditasi Perindex Di OAC Akreditasi Doang Kemudian Tidak akreditasi Nah sekarang Ada tambahan Karena ada Sinta 1 Sinta 2 Sampai Sinta 6 Nah klasifikasi itu Kemudian Merubah Di PAK Kemudian Klasifikasi Proceding juga berubah Kalau dulu Hanya ada Proceding Internasional dan Nasional Maka sekarang Ada klasifikasi Internasional pun Kalau yang terindex Kopus Itu nilainya Lebih tinggi Dibandingkan Dengan yang Internasional biasa Kemudian Keterlibatan Dalam jurnal Yang tadi Hanya sebagai Pelengkap Penderita Yang dipenunjang Maka ini Pindah ke Pengabdian masyarakat Jadi Kita Sebagai Teman-teman Di RJI Termasuk saya Kalau dulu Hanya sebagai Pelengkap Penderita Atau jadi Editor Segala macam Maka itu Sudah pindah Ke Pengabdian masyarakat Jadi Karena kita Dianggap Mengabdi Karena Jurnal itu kan Passion Dan juga Kemudian Sebagai pengabdian Untuk passion Dan juga Ya Tidak dapat apa Pakai dari sini Sehingga Kemudian Maka dianggap Sebagai pengabdian Ini termasuk Salah satu bagian Dari Diki Menghargai Para teman-teman Pengelola jurnal Sebenarnya Oke ini Tanggung jawab Publikasi Meskipun Misalkan Guru besar Itu Wajibnya Adalah Jurnal Internasional Berreputasi Tapi sebenarnya Di tim PAK Dikti Tetap kita Punya jurnal Yang lain Sebenarnya Jadi ketika Pengusulan itu Kita tidak hanya Punya Dia kan Biasanya tim PAK Kalau di Dikti itu PAKnya ada dua ya Ada tim besar Ada tim kecil Tetap yang Meskipun yang diwajib Itu adalah Internasional Berreputasi Tapi yang di sini kan SSS Artinya diserankan ada Ini wajib kita Punya juga Jadi Dan juga Dipedoman Dengan ini adalah Supaya Orang yang biasa Nulis itu Tidak hanya Nulis di jurnal-jurnal Bagus Tapi juga Nulis di jurnal Di nasional Sebenarnya Makanya Wajib dia juga Punya tulisan Apakah Di Sintad 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 Dan juga Di Sintad 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 Paling nggak Ada satu artikel Yang terbitkan Di sana Karena nanti Akan-akan Dilihat Sebenarnya Artinya Dilihatnya adalah Belum disetujui Karena disuruh cari jurnal Akreditasi dulu Karena mungkin Dia dulu orientasi Terlalu internasional Semua Artikelnya dia Dimuat Apakah di Skopus Atau Way of Science Tapi kemudian Dia tidak pernah Menulis Di dalam negeri Nah Ternyata sekarang Diminta Ada beberapa Usuhan yang Depending Karena Tim PAK Tetap meminta Pengusul Untuk Memiliki Artikel Di jurnal Yang terbitkan Di level Nasional Jadi Teman-teman sekalian Kalau misalnya Itu berarti Sebagai Dosen Kita Mau Kekutu Besar Maka Kita harus punya Semua Klasifikasi jurnal Yang diminta Sebenarnya Masih pun Nanti yang syarat Wajibnya Syarat khususnya Adalah yang Internasional Berreputasi Nah Untuk loncat jabatan Ada yang kadang-kadang Nanya Boleh gak loncat jabatan Ya boleh Boleh aja Sebenarnya Mode asisten Ke lektor kepala Ataupun Lektor ke guru besar Boleh-boleh aja Cuman biasanya Kalau loncat jabatan Itu Requirementnya Akan jauh lebih Berat Kalau Lektor ke guru besar Maka dia requirementnya Adalah Minino Empat buah Empat arti Empat artikel Kemudian dia sebagai Penulis pertama Kalau gak salah Sebenarnya Penulis tunggal Dengan ada requirementnya Jadi ada Di sebelah ini Oke Dari AA ke Lektor kepala Kalau mau loncat Itu Pak yang tidak Tadi kan adalah Dia minimal Dua buah Dan Setidaknya Satu Di antara dua Artikel itu SGR Atau Impact factor Adalah 0,5 Dan salah satu Di antara Ditebutkan Setelah pendidikan Sekolah Dan ini Di luar topik Dari Penelitian Disertasi Biasanya Saya kemarin Sempat ke pending Lama Sempat ke pending Karena diminta Tambahan lagi Artikel di luar Topik disertasi Meskipun saya bilang Bahwasannya Meskipun artikel Topiknya sama Tapi sebenarnya itu Bukan bagian Dari disertasi Tapi tetap Seringkali MPH akan meminta Tambahan Yang di luar Setelah pendidikan Sekolah Dan kemudian Topiknya Tidak beririsan Atau tidak sama Dengan topik disertasi Oke kemudian Kalau yang mau lanjut Dari lektor Ke guru besar Maka Dia Harus Dari empat Tadi Dua nya Di antaranya Adalah harus SGR Atau Impact factor Untuk yang Website saya Saya pengen Sedikit Satu Nilainya Nilai Impact factor Dan nilai SGR Pengen 1,00 Ini Lebih susah Sekarang memang Dengan di Pedoman yang 2019 Sebenarnya Semakin sulitnya Pedoman ini Karena Katanya sih Tim PAK Diki Itu mencoba Menjaga marwah Professorship Jadi Supaya benar-benar Ia menjadi Profesor Benar-benar Kuat secara Keilmuan Oke Kemudian Untuk yang Lektor kepala Saat khusus Usulannya Untuk yang Masa kerja di Di bawah 8 tahun Saya bilang Kalau di bawah 8 tahun Ada requirement Khusus Tapi kalau Di bawah 8 tahun Tadi hanya Posisi di sini Hanya Untuk Lektor Magister Hanya butuh Jurnal Internasional Biasa Atau Jurnal Nasional Peringkat 1-2 Untuk yang Lektor kepala Pengusuhan Lektor Kepala Tapi sudah S3 Tapi kalau di bawah 8 tahun Maka Ini ada Serat tambahannya Serat tambahannya Skopusnya Itu minimal 0,15 Atau 0,10 Tapi K3 Dan K3 Jadi ini adalah Tambahan requirement Atau Kalau dia Training Web of Science Maka Imperfector Minimal 0,05 Dan tidak boleh Statusnya Jurnalnya adalah Discontinue Atau Tensile Sedangkan Untuk syarat Khusus-usulan Guru Besar Sekarang Ada tambahan Lagi Selain Jurnal Ada Syarat tambahan Yaitu Adalah Pernah Mendapatkan Hibah Penelitian Minimal 100 juta Tapi Ini Sifatnya Akumulatif Jadi Boleh Tahun ini Kita dapat 50 Tahun depan Dapat 50 Tapi Sebagai Ketua Maka Itu adalah Syarat Tambahannya Atau Pernah Memimbing Atau Menguji Minimal 3 Masalah Dokter Tapi Posisi Adalah Di ujian Akhir Di ujian Terbuka Jadi Kalau Saya Sekarang Posisi Bimbing 5 Mahasiswa S3 Maka Itu Hanya Bisa Diakui Ketika Mahasiswa Sudah Dinyatakan Lulus Ujian Terbuka Nah Itu Minimal 3 Kemudian Yang Ketiga Adalah Review Pada Setidaknya 2 Juna Internasional Berreputasi Nah Sebenarnya Kalau Kita Biasa Nulis Artikel Juna Berreputasi Internasional Berreputasi Maka Biasanya Kadang-kadang Kita akan Dapat Recommendation Atau Invitation Untuk Mereview Sebenarnya Nah Bukti-bukti Review-nya Atau Screenshot Acknowledgement Biasanya Kalau kita Habis Mereview Biasanya Dapat Acknowledgement Dan segala Macam Nah Itu Disimpan Untuk Bukti Sebenarnya Bahasa Kita Sudah Pernah Mereview Pada Tidak Pada 2 Juna Internasional Berreputasi Tidak Diakui Juga Kita Kita Sering Mereview Tapi Hanya Pada Satu Juna Tapi Harus Pada Dua Juna Kemudian Untuk GB Yang Usulan GB Untuk Masa Kerja 10-15 Tahun Terhitung Dari AA Maka SCR Atau GIF Dipendah 0,5 Dan Tidak Boleh Discontinue Ini adalah Sarat Tambahan Sarat Khusus Untuk Pengusulan Guru Besar Tapi Kalau Yang Usulan Guru Besar Dengan Masa Kerja Datas 15 Tahun Maka Dia Yang Mending SCOPUS Atau Yang Mending Web Of Science Tanpa Ada Minimum SGR Atau Minimum Imperfector Tapi Tetap Sarat Tambahan Selain Karya Ilmiah Yang Hibah Dan Segala Macem Ini Ini Yang Bapak Ibu Harus Warnan Bahwa Saya Sekarang Di Pedoman 2019 Ada Tambahan Tambahan Ini Jadi Kalau Kita Mau Mulai Melakukan Proses Pengusulan Dan Segala Macem Rencanaan Karya Maka Kita Harus Disini Mungkin Yang Yang Sedikit Sulit Di Poin Yang Kedua Bimbing Atau Nguji Minimal Tiga Mahasiswa Doktor Karena Seringkali Kalau Di kampus Kita Belum Punya Program Doktor Kan Kadang-kadang Kita Akan Sulit Memiliki Mahasiswa Bimbingan Atau Apalagi Nguji Kecuali Kalau Kita Punya Jaring Dari Kampus Lain Sehingga Beberapa Kalian Bisa Diajak Nguji Barang Nah Itu Mungkin Bisa Tapi Mungkin Poin Yang Paling Mudah Sebenarnya Bahasanya Tidak Sekali Sekali Klasifikasi Jurnal Dari Yang Kalau Pedoman 2014 Kan Hanya Skopus Science Tidak Basis Itu 20 Dan Kemudian Adalah Klasifikasi Dan Segala Macem Jadi Ini Adalah Perbedaan Dibandingkan Dengan Pedoman Yang 14 Pedoman 14 Hanya Yang Tiga Di atas Internasional Sama Tapi Kemudian Yang Bawah Adalah Akreditasi Dan Tidak Akreditasi Sekarang Semua Akreditasi Tapi Peringkatnya 1 2 3 4 5 6 Nah Ini Klasifikasinya Yang Yang Membuat Perbedaan Antara 2014 Dengan 2019 Kemudian Klasifikasi Proceding Juga Berubah Yang Tadi Hanya Internasional Dan Nasional Maka Sekarang Kalau Dia Terindeks Di Sekimago Dan Juga Skopus Maka Poinnya Tinggi 30 Kalau Hanya Terindeks Di Skopus Tapi Tidak Punya SGR Di Sekimago Maka Poinnya 25 Atau Di Luar Pengindeks Yang Di Atas Maka Poinnya 15 Dan Atau Nasional Poinnya 10 Oke Terima kasih Bapak Ibu Mas Cesar Mungkin Bisa kita Lanjutkan Dengan Diskusi Baik Terima kasih Prof Atas Paparan Singkatnya Untuk Kegiatan Webinar Pada Hari Ini Memang Pada Hari Ini Kita Fokuskan Pada Diskusi Yang Lebih Interaktif Dengan Pak Prof Bagi Bapak Ibu Dosen Yang Mungkin Ingin Bertanya Langsung Kepada Pak Prof Itu Kita Perkenankan Namun Perlu Saya Sampaikan Saya Tegaskan Kembali Bapak Ibu Disini Saya Akan Memandu Untuk Sesi Tanya Jawabnya Dan Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Bertanya Di Pertama Saya Akan Buat Sesi Pertama Itu Saya Perkenankan Lima Orang Penanya Kepada Prof Arief Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Melambaikan Tangannya Agar Bisa Saya Persilahkan Silahkan Bapak Ibu Pak Ada pertanyaan Bedanya SJR Dan JIF Apa ya Mungkin Pertanyaan Dari Future chat Silahkan Pak Itu SJR Dan IF Yang Dipertanyakan Mungkin Pak Bisa Di Adres Pertanyaannya Mas Isa Tiga Jawab SJR Itu Sebenarnya Skimago Jurnal Ranking Ini Adalah Produknya Biasanya Kalau Jurnal Terindeks Kopus Maka Dia Punya Ranking Nama SJR Tapi Kalau Jurnal Terindeks Di Web Of Science Apakah Di SSJI Kemudian Selain SJ Apakah Ada Tiga Pengindeks Yang Di Web Science Maka Dia Punya Namanya JIF Jurnal Impact Factor Oke Jadi itu Apa yang dimaksud Dengan SJR Dan Jurnal Impact Untuk Pertanyaan tadi Sudah dijawab oleh Prof Arief Silahkan Bapak Ibu Jika ada yang Ditanyakan Silahkan Disampaikan tangannya Ini Saya Tidak Tidak Melihat Pak Iwan Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Iwan Begini Kebetulan Saya Posisinya Di Sekarang Di Asisten Ali Ini Mohon maaf Tidak memakai Video Kalau pakai Video Sinya Lumayan Oh iya Baik Tidak apa-apa Pak Iwan Jadi Pak Iwan Mohon disebutkan Asal Institusinya Silahkan Pak Iwan Kepada Prof Arief Nama saya Iwan Setia Kurniawan Asal dari Universitas Pasundan Jadi begini Posisi saya Sekarang di Asisten Ali Nah rencananya Juni ini Mau mengajukan Ke Loncat KLK Nah itu Asisten Ali Baru Eh kebetulan Juga saya Baru lulus S3 Kemarin Agustus 2019 Nah Jurnal Bereputasi Saya Mungkin Kalau disinta Sudah terdakar Ada 7 Untuk Skopusnya Nah yang jadi Pertanyaan Apakah Bisa Saya loncat KLK Gitu Seperti itu Kemudian Reviewer Sebagai reviewer Di Jurnal Bereputasi Juga Saya telah Memiliki Telah 2 jurnal A-nya kapan Pak? Asisten Ali TMT-nya kapan? A-nya 2016 Kalau gak salah Pak Oke Masih Masih Nyubi Gitu Bisa gak? Kira-kira Saya ke LK Jurnal Bereputasinya Ini kan Lulus S3 Agustus 2019 Ya Itu Jurnalnya Di 7 itu Semua terbit Setelah sekolah Atau pada saat sekolah Yang Yang pada saat sekolah Kemudian Yang setelah sekolah Yang Malahan Nanti September Itu terbit Di Q2 Nah yang setelah sekolah Topiknya Irisan Atau sama dengan Topik Disertasi Nah itu Irisan Irisan dari Disertasi Jadi Di filah-filah Dari disertasi Itu ada Tiga yang masuk Kemudian Saya juga Sebagai Reviewer Di Dua jurnal Bereputasi Di Q2 Malah-malahan Saya cek di SDR-nya itu Di Q2 Nah Apakah Dengan Dengan Posisi saya Sekarang Di asetan Ali Itu Bisa enggak Loncat ke LK Dengan Dengan Demikian Gitu Pak Terima kasih Pak Oke Pak Iwan Terima kasih banyak Saya harus menjawab ya Mas Isan Silahkan Prof Silahkan Kalau AA-nya 2016 Kalau saya Suggested Sih Lektor dulu ya Karena Tambahan Yang di bawah 8 tahun Itu adalah SJR yang diminta Adalah 0,15 Atau 0,1 Dan 0,3 Ya bisa aja Cuman tadi masalahnya Topiknya ada yang Ada yang terkait dengan Irisan dengan disertasi Biasanya nanti Di TMPAK Akan Kularifikasi Kalau Topik irisan dengan disertasi Biasanya Tidak bisa jadi syarat khusus Masih Mengetahkan Dinilai Jadi Ada dua definisi ya Syarat khusus Dan penilai Akhirnya kalau dinilai Saya semua dinilai Cuman syarat khususnya Bisa jadi Tidak diterima Kalau mau aman Supaya Nggak Karena ini Bapak masih baru 2016 ya Saran saya sih Naik ke lektor dulu aja Pak Supaya aman Supaya nggak terlalu banyak Inian Kalau KLK Bapak nanti akan Kena syarat tambahan Ya tadi Saya Share ya Mungkin tadi Saya lupa Fullscreen ya Yang disini pak Nah Artinya Akan sedikit lebih Dilihat Ketika Tahun 16 kan berarti 16 Kemudian 17 18 19 20 Berarti baru 4 tahun Berarti Kemungkinan akan Tambah tambahan disini Ini sebenarnya Rada Sulit Kecuali Kalau Bisa Ngejar Bulan ini Beruntulan Oh iya Gini pak Mohon Tidak apa-apa Saya potong pak Tadi Sebelumnya pak Kebetulan Saya cek SJR nya itu 0,23 Sekian Tapi yang irisan Dengan disertasi Enggak Karena Keputnya yang dihitung Angejaan yang irisan Dengan disertasi Itu yang Dari tujuh itu Yang tiga Irisan disertasi Yang Sisanya itu Di luar pak Nah kalau yang tiga Berarti Jangan Dilihat dulu pak Meskipun nanti diusulkan Tapi Ini Untuk dinilai doang Tapi tidak bisa Sebagai syarat khusus Nah syarat khususnya Berarti poinnya disini Yang harus dipenuhi Yang empat lagi Empat lagi Bapak yakin gak disini Cuman Bisa aja sih Bapak loncat Cuman Ya harus siap mental juga pak Pak Sundan itu kan Suasa ya berarti ya Iya pak Berarti kan Penilaiannya Dikopertis Kemudian Kedikti kan Iya pak Dua penilaian Nah berarti Bisa sih mungkin Si bisa Cuman Bapak siap mental Rada-rada berat Artinya kalau Diminta tambahan-tambahan Mungkin aja bisa diminta Oke Ya terima kasih banyak Dengan Dengan catatan Dari tujuh tadi Yang empat Yang empat Tidak topik irisan disertasi ya Iya Iya Oke Siap Insya Allah saya coba pak ya Terima kasih banyak pak Ya baik terima kasih pak Pak Iwan Terima kasih Pertanyaannya Prof ini mohon maaf Ini ada pertanyaan Dari teman-teman kita Yang ada di youtube Ini saya Dapatkan pertanyaan Jadi mungkin bisa dijawab Jadi kita sampe Teman-teman kita yang ada di youtube Ini ada pertanyaan S3 lektor dari 2007 Belum ada publikasi internasional Bagaimana tipsnya untuk KLK Ini pertanyaannya Prof S3 lektor Lektor S3 lektor dari 2007 Kemudian belum ada publikasi internasional Bagaimana tipsnya untuk KLK Ini pertanyaan dari teman kita di youtube Yang pertama Ada dua pertanyaan Prof Kemudian Yang kedua adalah Apakah di peraturan baru 2020 ini Memungkinkan loncat dari 3B ke 3D AA ke lektor Sudah enam tahun bekerja Seperti itu Prof Jadi mungkin dua pertanyaan dulu Prof Dari teman kita di youtube Silahkan Prof Oke Sebenarnya Yang dibilang loncat itu Sebenarnya bukan Dari 3B ke 3D ya Tapi yang dibilang loncat itu adalah Ketika fungsionalnya Dari asistenannya loncat ke LK Atau dari lektor loncat ke Grup besar Cuman kalau Dari AA 3B Naik pangkat ke lektor 3D Itu bukan Bukan loncat Sebenarnya itu tetap naik reguler Cuman Untuk kepangkatannya memang Melewatikan Nasa lektor itu kan 200-300 Tapi langsung ke 300 Itu gak ada masalah sebenarnya Jadi AA ke lektor 3D itu bukan loncat Tapi itu tetap naik reguler Namanya dari asisten ahli Ke lektor Karena saya sendiri juga naiknya Model begitu Jadi AA 3B AA 150 Lektor 300 LK nya Sempat ada salah hitung Sehingga kemudian hanya LK 400 Terus kemudian langsung GB Ke 8,5 Jadi artinya boleh-boleh aja Nah Kalau yang sudah lulus S3 Sebenarnya Saratnya cuman ini Jurnal nasional Sinta 1 atau Sinta 2 Tapi Sinta 1 adalah Yang nilainya Di atas 85 Tapi tidak Terindeks kopus ya Karena kan Kalau Pemeringkatan jurnal sekarang Ada jurnal nasional Yang Terindeks kopus Maka otomatis akan Langsung masuk Sinta 1 Nah tapi Kalau ada yang Belum masuk Sinta 1 Atau Sinta 2 Ini adalah Sarat wajibnya Sebenarnya Jadi untuk Untuk S3 Lektor S3 Mau pengusuhan Ke lektor kepala Maka sarat wajibnya Hanya ini Sebenarnya Hanya Jurnal terakitasi Peringkat 1 Atau 2 Tidak Diwajibkan Jurnal Internasional Berreputasi Bahkan Untuk yang LK Magister pun Sebenarnya bisa Sarat wajibnya Hanya jurnal Internasional Tanpa kata-kata Berreputasi Jadi Hanya terindeks Di DOAJ EBSCO ProQuest SC Itu boleh Sebenarnya Tapi lagi-lagi Ingat Ada sarat 8 tahun Jadi Kalau kita Mau itu Kalau Di bawah 8 tahun Maka Kena tadi Sarat tambahan Yang tadi Cuman Kalau udah Diatas 8 tahun Tidak ada Masalah Kalau Pengusuhan LK Tapi Magister Hanya Internasional Biasa Pengusuhan LK Dokter Hanya Jurnal Nasional Targitasnya Beringkat 1 Atau 2 Itu masih Terima kasih Jadi Kita masuk lagi Ke Teman-teman Di Youtube Yang ingin bertanya Silahkan Nanti mungkin Karena mungkin Tidak ada Gambar Jadi langsung Mungkin bertanya Silahkan Bapak Ibu Jika ada yang bertanyakan Yang ada di Zoom Sorry Yang ada di Zoom Ibu Maya Sari Ibu Maya Sari Ya silahkan Bu Dipenalkan dirinya Bu Dan langsung berinteraksi Kepada Prof Saya Mohon maaf Ini videonya Tidak ditampilkan Silahkan Ibu Saya Maya Sari Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Gini Prof Arief Saya mau Menanyakan Saya ini kan S3 Sudah Doktor Saya lagi Mau mengurus Kepangkatan Nah Saya mau Nanya Itu Kepangkatan Saya sekarang Lektor Berapa lama Waktu dari Tamat S3 Itu bisa kita Masuk Mengurus Ke guru besar Apakah ada Jenjang waktunya Misalnya Harus 3 tahun Harus 4 tahun Baru kita bisa Mengurus Ke guru besar Oke Itu yang pertama Kemudian yang kedua Lagi proses Pengurusan Kepangkatan Ini Itu kan ada Yang namanya Peer review Peer review Untuk melihat Tentang tulisan kita Dari teman sejawat Nah Kalau Posisi kita Di S3 Itu Untuk teman sejawat Yang bisa menjadi Peer review Kita itu Apakah harus Doktor Lektor Kepala Apakah boleh Doktor Tapi lektor Nah Itu dulu Prof Arief Makasih Oke Sebenarnya Kalau di Pedoman Pedoman Paling baru Saya sebelum melihat Masalah Seberapa lama Terus S3 Tapi Kalau kita Menuju kepada Pedoman Di 2014 Sebenarnya Baru boleh Ngurus Ke GB Setelah S3 Adalah Kalau setelah Ijasa 3 tahun Setelah S3 Meskipun Sebenarnya Sarat 3 tahun Itu Bisa ada Klausul Penggugur Jadi artinya Kalau kita punya Jurnal Internasional Bereputasi Maka sebenarnya Sarat S3 3 tahun Setelah S3 Bisa Gugur Sebenarnya Tapi Kemarin Kemudian Ketika saya Saya pernah Diklarifikasi Juga Di Tim PAK Dikti Mereka Minta Internasional Bereputasi Yang dimaksud Oleh Tim PAK Kecil Itu Adalah Kalau Misalnya Yang Jurnal Yang masuk Di Web of Science Sebenarnya Karena Web of Science Standarnya Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Skopus Karena tingkat Kesulitannya Kemudian Untuk Per review Per review Sebenarnya Yang dicari Adalah Bukan Sebenarnya Yang paling utama Adalah Kepangkatan Fungsionalnya Jadi Kalau misalnya Kita untuk Lektor Kepala Maka carinya Sebenarnya Adalah Doktor Dan Lektor Kepala Sebenarnya Bukan Doktor Dan Lektor Kalau kita Mau ke Guru Besar Maka Yang harus Menilai Guru Besar Juga Jadi Jadi Gak Boleh Misalnya Kita mau Pengusuhan Guru Besar Tapi Kita Minta Tolongnya Untuk Yang masih Doktor Lektor Kepala Apalagi Doktor Lektor Karena Yang dicari Pasti Kalau Pengusuhan Ke GB Maka Yang Review Juga Harus GB Dan GB Kalau Bisa Di Combine Ada Yang Di Luar Ada Yang Dalam Gak Boleh Dalam Dua 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 Jadi Itu Kalau Guru Besar Ya Bu Kalau Kepala Setau Saya Juga Sama Bu Jadi Harus Yang Pakatnya Juga Equal Artinya Kalau Kan Gak Mungkin Gimana Bisa Dia Memberikan Preview Padahal Dia Sendiri Belum Nampai Ke Posisi Fungsional Yang Dimasuk Jadi Yang Dilihat Ada Di Fungsi Fungsional Sebenarnya Gimana Bu Ibu Maya Jelas ya Clear ya Satu lagi Prof Arief Oh Satu lagi Silahkan 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 Kalau Posisinya Ini kan Kemarin Saya Tamatnya Di 2016 Untuk S3 Berarti Di 2020 Apakah Bisa Saya Langsung Lompat Ke Guru Besar Atau Gimana Ibu Sudah Berapa Lama Jadi Dosen A Sudah 14 Tahun Lebih lah 15 Gak Bisa Kalau 15 Tahun Bisa Gitu Ya Tapi Ada Salah tambahan Yang tadi Jangan lupa Ada Salah tambahan Yang baru Itu Adalah Jumlah Hibah Penelitian Akumulatif 100 juta Sebagai ketua Atau Penah Bimbing Dan Nguji Mas S3 S3 Sama Reviewer Di 2 Juna Internasional Berreputasi Itu Salah tambahan Yang Sekarang Ada Itu Itu Berarti Salah Satunya Tidak Harus Memenuhi Ketiganya Salah Satunya Oke Terima kasih Bu Maya Baik Prof Kita Kembali Ke channel Youtube Kita Sebentar Ada 2 pertanyaan Nanti Saya berikan Kepada Ibu Dewi Ibu Dewi Irma Yanti Halo Oke Ibu Dewi Jadi sebentar Nanti Kita Kita Bawa pertanyaan Maaf Saya Nanti Saya Kasih Kesempatan Ada Pertanyaan Dari Rekan Rekan Yang Ada Di Youtube Jadi Mungkin Setelah Itu Baru Nanti Ibu Bisa 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 Bertanya Ya Baik Pak Arief Pak Prof Ini ada Pertanyaan Dari Channel Youtube Ini Untuk Usuhan AA Apakah Lama Pengabjiannya Itu Satu Atau Dua Tahun Maksudnya Untuk Naik Ke Jabatan Di Atasnya Yang Pertama Yang Kedua Adalah Berapa Batasan Usia Maksimal Pengajuan Menjadi Guru Besar Ini Mungkin Bisa Setelah Dijawab Terima kasih Pak Silahkan Oke AA Itu Sebenarnya Kalau Apa Namanya Kalau CS Ini Di Begara Negeri AA Itu Biasanya Kan Kita CPNS Dulu Kemudian PNS 100% Maka Sebenarnya Dari PNS 100% Kemudian Kita Langsung Ngurus Ke Asit Anali Boleh Tapi Kadang 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 Ada Di Beberapa Kampus Yang Pegawain Mungkin Memahami Sehingga Kadang Kadang Harus Minum Pengabdian Setahun Dua Tahun Tidak Ada Tapi Karena Saya Di Pegawain Kita CPNS 100% Maka Boleh Langsung Urus Fungsional AA Kemudian Berapa Batasan Usia Pengusulan GP Sampai Batas Pensiun 65 Tahun 65 Tahun Baik Mungkin Sudah Jelas Teman-teman Yang Ada Di Youtube Baik Silahkan Ibu Dwi Hermayanti Silahkan Bertanya Ini Pertanyaan Ketiga Di Youtube Kita Silahkan Bu Dwi Oke Terima kasih Bapak Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Mohon Maaf Prof Saya Dari S2 Kampus Mana Sorry Maaf Maaf Kampus Mana Dari STI PGRI Dewantara Bapak Jomba Oke Jomba Saya Sudah Mengusulkan Jabatan Fungsional Akademik Saya Saya Dari S2 Kemudian Mengajukan Untuk Lektor Kepala Dan Alhamdulillah Sudah Bisa Mendapatkan LK Pengajuan Saya 550 Tapi Hanya Di ASC 400 Karena Ada Beberapa Jurnal Yang Tidak Bisa Membackup Padahal Jurnalnya Sudah Banyak Yang Skopus Pertanyaannya Di Sini Adalah Bagaimana Kriteria Dari Reviewer Itu Untuk Reviewer Java Untuk Penilaian Angka Kredit Itu Di Jakarta Itu Seperti Apa Karena Penilaian Yang Dari Sulabaya Itu Mengizinkan Saya Untuk Naik 550 Tetapi Pada Proses Jagatan Funksional Yang Nanti Akan Diklarifikasi Di Jakarta Itu Turun Menjadi 400 Dan Ada Kekurangan Sekitar Kemarin Ada Sekitar 18 Kum Yang Harus Saya Usulkan Kembali Sehingga Saya Hanya Di ASC 400 Dan Kemudian Menambah 18 Kum Kembali Itu Dengan Memasukkan Tiga Jurnal Skopus Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Untuk Pendoman Yang Baru 2014 Dan 2019 Itu Kapan Mulai Disahkan Karena Dari kami Itu Beberapa Teman Yang Sudah Mengajukan Untuk Kepangkatan Itu Sudah Memanggunakan Perdoman Yang Baru Tetapi Kemarin Dicoret Harus Pakai Perdoman Yang Lama Tetapi Begitu Kita Pakai Perdoman Yang Lama Disuruh Ganti Lagi Dan Itu Sudah Ada Listnya Disila Dikti Sehingga Itu Menyebabkan Kita Bingung Sebenarnya Pakai Perdoman Mana Yang Harus Kita Masukkan Untuk Saat Ini Kemudian Untuk Reviewernya Bapak Untuk Penilaian Reviewer Untuk Penilaian Di Apa Namanya Pengajuan Jabatan Functional Akademik Ini Apakah Harus Sebidang Artinya Kalau Misalkan Saya Diakutansi Kemudian Apakah Saya Juga Bisa Menilai Di Manajemen Atau Manajemen Bisa Menilai Diakutansi Karena Kemarin Ada Beberapa Teman Yang Dari Manajemen Itu Kebetulan Karena Ada Beberapa Yang Sudah Lektor Kepala Itu Memberikan Review Untuk Teman-teman Yang Ada Di Manajemen Kemudian Diminta Untuk Mencari Teman-teman Yang Memang Sama-sama Di Manajemen Itu Bagaimana Pak Untuk Penindakan Untuk Revisi Kami Berikutnya Itu Bapak Terima Kasih Terima 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 Ketika Kita Pengusulan Ke LK Ataupun GB Kedikti Itu Memang Harus Melebihkan Cukup Banyak Saya Pun Dulu Ketika LK Dulu Pengusulan Hanya Tipis 570 Yang Saya Ajukan Sebenarnya Saya Banyak Jurnal Yang Disimpan Harusnya Saya Ajukan Semua Akhirnya Yang Setuju Itu Adalah 489 Memang Kalau Kayak Teman-teman Di PTS Tahapannya Kompetis Kemudian Kedikti Kami Kementerian Agama Tiga Tahapan Di Kampus Kemudian Di Kemenang Kemudian Didikti Jadi Jalur kami Lebih Panjang Nah Di setiap Tahapan Itu Biasanya Akan Ada Pengurangan Pengurangan Lagi-lagi Seberapa Persen Pengurangan Itu Memang Subjektif Oleh Tim PAK Biasanya Tim PAK Akan Melihat Konten Kemudian Jurnalnya Seperti Apa Juga 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 Jurnalnya Jurnalnya Karena Tim PAK Hati-hati Juga Bapak Ibu Kalau Banyak Menawarkan Jurnal Jurnal Instan Tim PAK Dikti Terutama Tim PAK Kecil Sudah Punya List Nama Jurnalnya Apa Aja Dan Biasanya Kalau Bagi Mereka Itu Bahkan Gini Saya Sabtu Yang Lalu Diskusi Dengan Satu Tim PAK Kecil Ada Forum Diskusi Kemudian Beliau Sebagai Narasumber Bahkan Ketika Di Artikelnya Itu Ada Salah Typo Satu Maka Berarti Jurnalnya Nilainya Langsung Dijatuhkan Meskipun Hanya Sedikit Typo Maka Dianggap Berarti Harusnya Kalau Reputasi Jurnal Yang Cukup Bagus Maka Harus Tidak Boleh Ada Kesalahan Lagi Misalnya Nama Tabel Cukup Di Nama Tabel Ada Salah Sedikit Maka Langsung Di Set Bagi Dia Berarti Bagi Mereka Kurang Sehingga Poin Itu Bisa Jadi Kalau Saya Dulu Waktu Jaman Pegawai Awal Kalau Misalnya Dari Kampus Dinilai 90% Dari Nilai Maksimum Kemudian Kementerian Agama Dinilai 70% Maka Bisa Jadi Kedikti Itu Bisa Dibuah 40% Atau Hanya 50% Dari Angka Maksimum Jadi Memang Akhirnya Ketika Lebihkan 50% Dari Kebutuhan Penelitian Yang Kita Butuhkan Misalnya Kita Butuh Penelitian 150 Maka Yang Kita Ajukan Jangan 180 Tapi 250 Atau 300 Bahkan Jadi Ketika Ada Pengurangan Kita Preview Sebaiknya Memang Sebidang Karena Preview Itu Sebenarnya Akan Membaca Isi Artikel Takutnya Kalau Yang Tidak Sebidang Itu Bisa Jadi Komentar Karena Preview Itu Sebenarnya Bukan Hanya Sekedar Menilai Kan Kita Wajib Tulis Tangan Bukan Hanya Sekedar Yang Ngasih Angka Angka Tapi Sebenarnya Di kolom Bawah Itu Ada Komentar Komentar Yang Tulis Tangan Itulah Sebenarnya Akan Artikelnya Sudah Cukup Baik Sebenarnya Nggak Sebenarnya Yang mereka Butuhkan Adalah Preview Itu Akan Detail Artikelnya Masih Bisa Di Improve Bagian Mananya Untuk Bisa Meningkatkan Improvement Itu Ketika Orang Yang Mereview Akan Memahami Konteks Ilmu Yang Sedang Dia Baca Artikel Yang Dia Baca Mungkin Itu Sebenarnya Baik Bu Dwi Sudah Clear Sekarang Ini Ada Pertanyaan Dari Rekan Di Youtube Ini Pertanyaan Dua Pertanyaan Lagi Prof Nanti Kita Lanjut Lagi Di Zoom Yang Pertama Adalah Untuk Usulan Seorang Dosen Ke LK Sampai Saat Ini Masih Di Jakarta Masih Dalam Proses Apakah Publikasi Dosen Tersebut Saat SK LK Sampai Saat Ini Belum Terbit Bisa Dihitung Untuk Usulan GB Pada Usulan Tahun-tahun Berikutnya Jadi Atau Harus Nunggu Dulu Sampai SKLK Terbit Dulu Baru Publikasi Pertanyaan Yang Pertama Prof Mau Langsung Jawab Atau Gimana Boleh Jawab Langsung Boleh Oke Ini Kayak Buah Sebenarnya Kita Tetap Diminta Untuk Menulis Untuk Jaga-jaga Ketika Misalkan Usulan Kita Diminta Untuk Menambah Sebenarnya Jadi Ketika Pengusulan GB pun Sebenarnya Tetap Harus Nulis Jadi Ketika Misalkan Diminta Tambah Tetap Terus Ada Tambah Cuman Memang Konsekuensinya Ini Kejadian Kayak saya Sama Juga Adalah Ketika SK itu Keluar SSK LK Keluar Kemudian Kita Masih ada Artikel Yang Belum Kita Submit Untuk Kepangkatan Maka Konsekuensinya Adalah Artikel Itu Tidak Bisa Dihitung Sebagai Angka Kredit Untuk Pengusulan KGB Saya Tidak Tidak Bisa Digunakan Untuk Pada Pengusulan GB Itu Silahkan Nah Kalau Pedoman Yang Paling Baru Lebih Rigid Kalau Dulu Kan 10 Tahun Sebagai Dosen Yang Baru Ini 2019 Lebih Rigid Adalah 10 Tahun Terhitung Sejak TMT Asisten Ahli Jadi Kalau Puguan Negeri Seperti saya Tahapan CPNS Dulu PNS Baru AA Nah Terhitung 10 Tahun Terhitung Sejak AA Bukan Sejak CPNS Jadi Jadi 10 Tahun Kalau AA Misalkan 1 Januari 2016 Maka 10 Tahun Berarti 31 Desember 2025 20 Tahun Baik Terima kasih Prof Ruangan Zoom Lagi Baik Bapak Ibu Yang Ada Di ruangan Zoom Silahkan Mengajukan Pertanyaan Silahkan Jika Ada Yang Ditanyakan Halo Oke Kalau Tidak Ada Di Di sini Ada Dari Zoom Pak Ini Saya Coba Bacakan Ini Dari Pak Rizal Firdaus Di SK Asisten Ahli Bidang Beliau Adalah Ilmu Pendidikan Tahun 2017 Di SK Lektor Juga Sama Ilmu Pendidikan 2019 Sekarang Sedang Studi S3 Dalam Bidang Pendidikan Karakter Beberapa Publikasi Beliau Itu Lima Artikel Disinta Mayoritas Tentang Pendidikan Bahasa Arab Sebab Tugas Di Pendidikan Bahasa Arab Beliau Bercita-cita Ingin Menjadi Pakar Dalam Bidang Pendidikan Islam Atau Pendidikan Karakter Mohon Pencerahan Bagaimana Agar Klak Bisa GB Dalam Bidang Pendidikan Karakter Atau Pendidikan Islam Silahkan Prof Oke Sebenarnya Ketika Kita Bicara Linearitas Sebenarnya Harus Fokus Maunya Mau Yang Mana Saya Coba Share Pedoman PAK Dulu Artinya Linearitas Untuk Guru Besar Dari Karya Dan Pendidikan S3 Sebenarnya Saya Coba Cari Dulu Mahasisah Ya Siap Oke Kalau Kekecilan Mohon Diinfokan Oke Bapak Ibu Ini Sebenarnya Poin Linearitas Itu Sekarang Seperti Ini Artinya Kita S3 Apa Kemudian Bidang Pendugasannya Apa Nah Ini Harus Dipahami Bersama Jadi Ini Ketika Karya Ilmiah Dan Bidang Pendugasan Itu Sama Maka Disetujui Untuk Bidang Ilmunya Atau Bidang Karya Ilmiah Pokoknya Kalau Yang Karya Ilmiah S3 Kemudian Bidang Pendugasannya Beda Maka Biasanya Akan Ditolak Jadi Antara Pendidikan Dan Bidang Karya Ilmiah Dan Juga Pendugasan Ini Harus Sejalan Nah Kalau Pendidikannya Lebih Banyak Tadi Kepangkatan Apa Fungsional Mas Pendidikan Apa Pendidikan Ilmu Pendidikan Ilmu Pendidikan Doang Ya Itu Lebih Enak Tapi Saya Tidak Pendidikan Bahasa Arab Yang Banyak Ditulis Apakah Lebih Konten Ke Pendidikannya Atau Ke Bahasa Arab Sebenarnya Kalau Diajukan Untuk Ilmu Pendidikan Boleh Boleh Saya Misalkan Bidang Ilmu Ekonomi Islam Kemudian Saya Nulis Islamic Banking Islamic Insurance Kemudian Islamic Economic Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Itu Boleh Boleh Karena Masuknya Adalah Di Ekonomi Islam Nah Termasuk Ini Kalau Kita Dulu Dulu Sebelum S3 Nulis A Kemudian Tapi Setelah S3 Pendidikan B Dan Selanjutnya Sama Maka Dia dapat Disetujui Jadi Artinya Poin Ini Yang Harus Kita Pahami Mana Yang Bisa Disetujui Dan Mana Yang Tidak Bisa Disetujui Untuk KGB Tapi Generalitas Keilmuan Adalah Dihitung Antara Pendidikan Di S3 Dan Kemudian Apa Karya-karya Kita Setelah S3 Yang Harus Disesuaikan Dengan Bidang Penugasan Kita Bahkan Yang Yang Lebih Ekstrim Ini Kan Sebelum S3 Dia Melitia A Kemudian Pendidikan S3 B Kemudian Antara Karya-karya Ilma Setelah S3 Dan Bidang Penugasan D Nah Ini Bisa Disetujui Sebagai S3 Wernan Teman Kita Semua Biasanya Mana Yang Bisa Disetujui Dan Mana Yang Ditolak Artinya Inilah Yang Kita Pahami Ini Kerasa Di Pendidikan PAK Di Halaman 59 Termasuk Tadi Mungkin Saya Beringat Bu Dwi Tadi Adalah Untuk PAK Ini Sebenarnya Sempat Awalnya Mau Diberlakukan Di April 2020 Tapi Kemudian Karena Pandemi Kemarin Kemudian Di Maret Keluar Edaran Bahasanya Penundaan Penundaan Pemberlakuan PAK Jadi PAK Ini Baru Akan Diberlakukan Di 1 Juli 2020 Tapi Itu Definisi 1 Juli Adalah Sampai Berkasnya Masuk Ke Dikti Mungkin Itu Mas Oke Baik Terima kasih Prof Atas Penjelasannya Baik Kita Dari Zoom Kembali Ke Channel Youtube Kita Lagi Ada Pertanyaan Dua Lagi Prof Jadi Kita Balik Zoom Dan Youtube Ini Yang Pertama Adalah Mau Bertanya Ini Untuk Pengajuan Dari Asisten Ahli Ke Lektor Karya Ilmiah Itu Apakah Dihitung Setelah In Passing Atau Keluarnya SK Asisten Ahli Karyanya Dari Perjuan Perjuan Tinggi Swasta Prof Silahkan Pertanyaan Pertama Oke Jadi Tadi Apa Karyanya Setelah AA Pertanyaan Apakah Karya Ilmiah Itu Dihitung Setelah Keluarnya SK Asisten Ahli Kalau Ingin Mengajukan Ke Lektor Oh Tetap Pengusulan Berikutnya Adalah Karya Jadi Kalau Kita AA Collector Berarti Karyanya Hanya Diaku Adalah Karya Setelah AA Tentunya Jadi Tidak Bisa Sebelumnya Karena Sama Tadi Kayak Kasus Sebelumnya Ketika LK Nulis Sambil Menunggu Posisi SK Keluar SK LK Keluar Nah Ini Ketika SK Keluar Sementara Ada Karya Yang Dihasilkan In Between Ada Karya Yang Dihasilkan Antara Proses Pengusuhan LK Maka Resikonya Tidak Bisa Dihitung Oke Baik Saya Kira Ini Jelas Yang Kedua Dari Teman Kita Di Youtube Itu Adalah Mungkin Singkat Saja Ini Izin Bertanya Kalau Artikel Selama Studi S3 Apa Bisa Dipakai Buat Usul Funksional Bisa 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 Dinilai Tapi Tidak Bisa Untuk Sarat Khusus Jadi Kita Berbedakan Antara Dinilai Dan Sarat Khusus Kalau Dinilai Sekarang Pendoman 14 19 Itu Membolehkan Karya Selama S3 Bisa Dinilai Semua Bisa Dinilai Tapi Tidak Bisa Sebagai Sarat Khususus Sarat Khususus Biasanya Paling Tidak Ada Satu Tambahan Artikel Lagi Setelah S3 Baik Terima kasih Prof Baik Kita Kembali Ke Zoom Ini Untuk Pertanyaan Terakhir Sisi Pertama 5 Pertanyaan Silahkan Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Mengajukan Pertanyaan Silahkan Silahkan Pak Ardian Silahkan Mohon Pak Ardian Suaranya Pak Di Dibuka Dulu Silahkan Terima kasih Bapak Saya mau bertanya Dengan Prof Arief Kalau Tadi sudah Dijelaskan Tentang Kalau Untuk S3 Itu tidak Dapat Dapat Dimilai Afiliasinya Pak Institusinya Dari mana Pak Dari Unifed Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Pak Unifed Sukoharjo Unifed Ya Baik Silahkan Pak Ya Saya ingin Tanya Pada Prof Arief Mengenai Tadi Penilaian Untuk Sekolah S3 Disitu Tidak Bisa Digunakan Untuk Syarat Khusus Tapi Bisa Dinilai Tapi Tidak Bisa Disarkan Syarat Khusus Nah Apakah Itu Berlaku Untuk Yang Tugas Belajar Maupun Ijin Itu Apakah Sama Atau Berbeda Terima Kasih Kalau Sepemahaman Saya Berdasarkan Aturan Sebenarnya Sama Jadi Tetap Tim Akan Meminta Ada Karya Yang Dihasilkan Setelah Selesai S3 Sebenarnya Terima Terima Kasih Prof Sama Ya Antara Ijin Sama Tugas Belajar Tetap Dinilai Sama Kalau Sepemahaman Saya Iya Karena Sebenarnya Ijin Atau Tubel Itu Sebenarnya Itu Banyak Hanya Perbedaan Itu Hanya Ketika Kalau Kita Pugas Negeri Sebenarnya Itu Simplikasi Ketunjangan Tapi Kalau Teman-teman Disuasa Sebenarnya Mau Ijin Tugel Sebenarnya Tidak Ada Bedanya Tapi Tetap Kalau Ditembakan Minta Ada Karya Setelah S3 Sebenarnya Oh Begitu Terima Kasih Terima Kasih Prof Terima Kasih Pak Ardian Oke Prof Kita akan tutup sesi pertama Dengan dua pertanyaan lagi Dari Youtube Prof Yang pertama adalah Izin pertanyaan LK400 Golongan 4A Bolehkah Mengurus LK704B Tapi belum S2 Prof Silahkan Prof LK400 LK400 Tapi belum S3 Tapi belum S3 Tapi dia sudah LK Sudah LK 400 Golongan Kalau Sepemahaman saya Bisa Artinya Sarat harus S3 Itu adalah ketika Posisinya Sebenarnya S2 pun Boleh mengusuhkan Ke LK Tapi Saratnya Berbeda Mungkin kita Perlu Flashback dulu Ke 2013 Dulu Permenpan 2017 2013 Tiba-tiba Keluar Dimana Dulu mengatur Buasannya LK itu Hanya boleh Untuk yang sudah S3 Hebo lah Kemudian kan Di dunia perdusianan Termasuk di Kemendik Dulu Masih Kemendiknas Kemendiknas Hebo Belum pindah ke Kemendiknas Karena Menpan Ternyata membuat Aturan itu Tidak Koordinasi dengan Kemendiknas Akhirnya Keluarlah Permenpan 40 2013 Yang kemudian Membolehkan Ada dua Untuk LK S2 Dan S3 Kalau S2 Saratnya Jurnal Internasional Tanpa kata-kata Berreputasi Dan yang S3 Jurnal Akreditasi Biasa Jadi artinya S2 pun Sebenarnya Dibolehkan Dari elektro Ke LK Pun boleh Apalagi dari LK 400 Ke LK 750 Sebenarnya Tidak ada masalah Baik Prof Terima kasih atas Informasinya Prof Yang kedua Di penutup Kita pada sesi yang pertama ini adalah Saya mau bertanya Prof Ini bagaimana Menjaga konsistensi Menulis Supaya Ada karya ilmiah Setiap tahun Kemudian bagaimana Teknik S2 Strategi Mengumpulkan data Dalam sekali Tapi Itu beberapa tulisan Silahkan Prof Oke Sebenarnya Kalau Untuk menjaga itu Berarti kita harus punya target Sebenarnya Misalnya target Setahun Tidak usah yang muluk-muluk Targetnya misalnya setahun Satu buku Kemudian Dua artikel Dan segala macam Nah satu cara untuk Bisa Meningkatkan Konsistensi Di publikasi adalah Salah itu Dalam kolaborasi Jadi kita Jangan kerja sendiri Kita kerja tim Jadi Kita bisa saling Sharing knowledge Kemudian Mungkin nanti Di proyek A Kita penulis pertama Di proyek B Kita jadi penulis kedua Artinya itu bisa Saring Untuk bisa Mempertahankan Konsistensi Di penulisan Kemudian Sekali turun Bisa dua atau tiga Makanya sebenarnya Kalau saya sih sebenarnya Misalkan Data sekunder Data sekunder Misalnya kita nyari Rasio-rasio keuangan Maksudkan rasio orang ekonomi Misalnya rasio-rasio keuangan Rasio-rasio keuangan itu Jangan hanya Kita cari Yang Kita butuhkan Di dalam penelitian Yang sedang kita lakukan Tapi Sekali nyari Kan rasio keuangan Ketika kita baca Laporan keuangan itu Banyak rasio Nah banyak rasio itu Kita Rekap aja semua Jadi ketika Sekali nyari Narik data Nah kita Bisa Bisa lebih banyak Artinya Tidak hanya Misalnya kita hanya punya Variable Penelitian kita hanya Empat Nah tapi kita cari data Sampai Sepuluh atau berapa belas Rasio Misalkan Nah kemudian itu bisa Diolah Posisinya seperti apa Atau kalau misalnya kita turun lapangan Kita selipkan ada pertanyaan-pertanyaan lain Sehingga Sambil jalan Itu bisa jadi Dua tiga Artikel sekaligus Baik luar biasa Prof Penjelasannya Sangat informatif Dan sangat membantu Teman-teman kita Yang saat sekarang ini Dalam proses Mengurus Kepangkatan Dengan Pertanyaan tadi itu Maka sudah Mengakhiri Sesi pertama Pada Tanya jawab kita Pada webinar hari ini Sekarang mungkin Kita akan buka Sesi kedua Juga sama Untuk lima buah pertanyaan Dari channel Dari Zoom Silahkan Bapak Ibu Di sesi kedua Silahkan Untuk lima buah pertanyaan Boleh langsung Bertanya kepada Pak Prof Yang hadir Di Zoom Silahkan Baik Ini ada Nampaknya ini Dari Group Prof Ini ada Pertanyaan Jika jurnal Ada masa Spirate-nya Kak Prof Yang digunakan Untuk pangkatan Jadi mempertanyakan Expirate-nya Jurnal Apakah ada Masa expirate Untuk digunakan Kepangkatan Terima kasih Prof Oke Sebenarnya Kalau Kalau di Kalau di Skopus Ada jurnal Discontinue Ya Nah Tinggal tergantung Posisi artikel kita Masuk masa Ketika dia Masih berlaku Diskopus Atau sudah Sudah di Cancel Atau Discontinue Kalau yang Kasus Salah itu Teman saya Misa di Win Kemarin Diklasifikasi Ketika Meskipun artikel Kita masuk Ketika Jurnal itu Masih Continue Masih Masih masuk Diskopus Tapi kemudian Saat ini Discontinue Maka itu Tetap akan Bisa dinilai Tetapi Tidak Bisa digunakan Untuk syarat Khusus Lagi-lagi Ada syarat Khususnya Nah Syarat Khusus Adalah Jurnalnya Tidak Boleh Discontinue Pada saat Proses Penilaian Tapi Dinilainya Tetap Dinilai Tetap Dinilai Oke Baik Terima kasih Sekarang kita Itu dari Teman di Bapak Ibu Yang ada di Channel Zoom Sekarang ada Pertanyaan lagi Dari channel Youtube kita Dua Pertanyaan lagi Apa Apa saja syarat Untuk bisa loncat Jafung Dari L Ke GB Selain nilai PAK Apakah ada Dosen yang berhasil Lompat Jafung Untuk dosen-dosen Poltekes Kemenkes Apakah Perlakuannya sama Untuk naik Jafung KELK Ini dari Ternyata Upanya dari Dosen dari Poltekes Kemenkes Oke Untuk loncat Jabatan Dari AA ke LK Atau Lektor ke Profesor Sebagaimana Tadi yang Saya share Itu Pertanyaan tidak Dia Syarat SJR-nya Atau GIF-nya AA ke Lektor Kepala Adalah 0,5 Sementara Kalau Lektor Ke Profesor Itu SJR Atau Impact Factor-nya Kalau di Web of Science Adalah 1,00 Cuma Untuk Poltekes Saya Mungkin Tidak bisa Berkoment Untuk Poltex Sebenarnya Karena Politeknik Saya tidak tahu Apakah Kalau dulu Zaman saya Jadi pegawai Katanya kalau Politeknik Sempat ada Perbeda Ada Ada beda Perlakuan Dengan Universitas Satu Sekolah Tinggi Tapi mungkin Nanti bisa ditanyakan Di Kepegawainya Kalau Sarat Di Di PAK Sebenarnya Berlaku Umum Saya tidak tahu Untuk Politeknik Mungkin Bisa ditanyakan Yang lebih Familiar Untuk Sarat Politeknik Tapi Untuk PAK Sebenarnya Naik ke AA Loncat Ke Lektor Kepala Itu SJR Minimum 0,5 Lektor Ke Profesor Minimum 1,00 Jadi Kalau mau Loncat Maka Ini yang Harus Dipenuhi Sebenarnya Oke Baik Saya kira Sangat jelas Sekali Jawaban dari Pak Prof Kemudian Ini ada Satu lagi Dari Youtube Ini ada Pertanyaan Selamat Siang Prof Numpang Bertanya Untuk Izin Belajar Apakah Kegiatan Pelaksanaan Pengajaran Dan Pengabdian Masih Diperhitungkan Selama Studi S3 Terima kasih Izin Izin Kalau Izin Kayaknya Masih Bisa Masih Bisa Masih Bisa Prof Kalau Izin Kalau Tubel Kan Hanya Bisa Dihitung Hanya Yang Penelitian Baik Tapi Kalau Pengajarannya Belum Bisa Nggak Dihitung Baik Terima kasih Prof Ini Kita Buka Untuk Pertanyaan Kedua Di sesi Kedua Bapak Ibu Di zoom Silahkan Jika Ada Yang Ditanyakan Langsung Bertanya Kepada Prof Yang Ada Di zoom Silahkan Baiklah Moderator Bidanan Di Universitas Hasanuddin Makassar Mohon maaf Prof Sebelumnya Saya belum Terlalu Paham Tentang Untuk Jenjangnya Ini Tapi Saya ingin Bertanya Sedikit Dulu Dulu Saya Kuliah S1 Sarjana Sains Terapan Terus Sekarang Ambil S2 Tidak Linier Dari Jenjang S1 Harusnya Saya Sekarang S2 Ambil Yang Linier Itu Harusnya MTR CAP Tapi Saya Ambil M CAP Yang Ingin Saya Tanyakan Untuk Memulai Karir Dari Asisten Ahli Terus Kalau Misalnya Saya Naik Ke Lektor Itu Minimal Berapa Tahun Dan Kalau Misalnya Saya Menulis Jurnal Apakah Saya Bisa Menulis Menulis Jurnalnya Itu Sesuai Dengan Jurusan Saya Yang S1 Atau Yang S2 Ini Sekarang Terima S1 Apa Terapannya Kebidanan Iya Terapannya Kebidanan Dan Harusnya Itu Kalau Mau Linier Kan Harusnya Saya Ambil MTR CAP Tapi Sekarang Saya Ambilnya MCAP Apakah Saya Bisa Menulis Sarjana Terapannya Pada Saat Menulis Publish Jurnal Atau Yang Sekarang Mengikut Untuk S2 Prof Terima Kasih Sebenarnya 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 Definisi Linear Itu Tadi Kita Lihatkan Sebenarnya Tidak Harus Sebenarnya Misalkan S1 Misalnya Karena Soalan Ekonomi S1 Akutansi Kemudian S2 Ekonomi Pembangunan Kemudian S3 Ekonomi Pembangunan Itu Sebenarnya Tidak Masalah Tapi Asal Nanti Karyanya Lebih Fokus Misalnya Ke Masa-masa Topik-topik Di Ekonomi Pembangunan Artinya Yang dilihat Sebenarnya Nanti adalah Linearitas Antara Ijazah Akhir Karya Ilmiah Dan Penugasan Jadi Kalau Misalnya Mau Berkarya Jadi Dosen Setelah S2 Maka Nanti Penugasan Di Penugasan Di Penugasan Di Fungsional Apa Kemudian Karya Ilmiah Sesuaikan Dengan Itu Nanti Kalau Lanjut S3 Maka Linear Antara Penugasan Karya Ilmiah Dan Di Bidang S3 Sebenarnya Tapi Saya Bidangan Itu Menjadi Hal Yang Berbeda Atau Bisa Dianggap Sama Nah Itu Melual Mekanasi Bukan Mankering Bukan Di Situ Gimana Ada Baik Terima 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 Selanjutnya Kita Kembali Ke Channel Youtube Prof Ini Ada Pertanyaan Dari Teman Kita Yang Ada Di Youtube Dua Pertanyaan Lagi Yang Pertama Dari Ibu Erdawati Dari Winsus Suskaryau Yang Dimaksud Dengan Jurnal Internasional Itu Apakah Harus Dipublikasikan Di Jurnal Luar Negeri Atau Boleh Di Jurnal Luar Negeri Yang Editor Dan De Viewernya Dan Penulisnya Lebih Dari Tiga Negara Ini Mungkin Pertanyaan Dari Erdawati Prof Silahkan Prof Kalau Di Pedoman Sebenarnya Definisi Internasional Itu Bukan Dilihat Dari Apakah Diterbitkan Di Indonesia Atau Bukan Tapi Dilihat Satu Dari Bahasa Bahasa Yang Digunakan Adalah Bahasa PBB Kalau Inggris Bisa Inggris Bisa Arab Atau Fransis Atau Saya Sambil Baca Dulu Kemudian Arab Inggris Pransis Rusia Spanyol Tiongkok Kemudian Editorial Boardnya Minimal Dari Empat Negara Kemudian Penulisnya Berasal Dari Dua Negara Ini Asal Definisi Internasional Jadi Mau Dia Di Dalam Negeri Itu Definisi Termasuk Pengindeks Sebenarnya Apakah Dia Pengindeks Misalnya BCRSE Junara Pais Di Chemical Engineering Itu Masuk Internasional Karena Dia Bahasanya Inggris Editorial Boardnya Dari Banyak Negara Penulisnya Dari Banyak Negara Dan Terindeks Di Skopus Dan SDR Itu Definisi Internasional Jadi Definisi Internasional Itu Dari Penulis Bahasa Dan Juga Editorial Board Baik Baik Terima kasih Prof Atas Penjelasannya Selanjutnya Pertanyaan Kedua Jadi Satu Dari Zoom Dua Dari Youtube Ini Yang kedua Dari Youtube Di sesi Kedua Ini Ibu Ira Patiwi Ini Bertanya Saat Ini Beliau Sedang AA Ibu Ira Ini Sedang AA Namun Tahun Ini Akan Menempuh S3 Apakah Beliau Dapat Mengajukan Lektor Mengajukan Ke Lektor Saat Dalam Tugas Belajar Atau Sebaliknya Selesaikan S3 Dulu Nanti Langsung Loncat Ke LK Terima Kasih Prof Oke Kalau Sedang Tubel Kita Nggak Bisa Urus Kepangkatan Tapi Kalau Sulannya Masuk Sebelum SK Tubel Kita Urus Nah Itu Masih Boleh Lagi Lagi Ini Masa Strategi Kalau Saya Bisa Aja Urus Lektor Dulu Kemudian Tubel Tubel Itu Pengusulan Kan Tidak Prosesnya Juga Nggak Sebentar Ya Artinya Boleh Aja Kita Usulkan Tubel Kemudian Sebelum Usulkan Tubel Masuk Kita Usulkan Untuk Naik Lektor Dulu Nanti Setelah Sekolah Lagi Proses Sekolah Kemudian Keluar SK Lektor Nggak Ada Masalah Tapi Lagi-lagi Pilihan Strategi Kalau Saya Lebih Prefer Kalau Lancer Lektor Ke Guru Besar Daripada AA Ke LK Kalau Saya 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 pribadi Baik Prof Terima 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 Dari Dua Pertanyaan Dari Teman Kita Yang Ada Di Youtube Sekarang Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Kita Kembali Pertanyaan Ketiga Di Sesi Kedua Dari Teman Teman Yang Ada Di Zoom Silahkan Oke Baik Ini Ada Oke Kita Ambil Dari Pertanyaan Dari Group Chat Prof Ini Izin Bertanya Jurnal Bereputasi Harus Yang Sejalur Misal Dari Kesehatan Migrasi Ke Jurnal Gender Misalnya Tapi Membahas Tentang Kesehatan Gender Apakah Bisa Digunakan Sebagai Syarat Khusus Ini Syarat Khusus Silahkan Oke Sebenernya Kemarin Kalau Diskusi Saya Kebetulan Sama Sabtu Lalu Diskusi Salah Satu Yang Pertanya Dari Seluruh Pertanya Dia Akutansi Kemudian Karena Lagi Topik Hitsi Lagi Gender Karena Dia Ini Banyak Menulis Gender Tapi Kemudian Oleh Narasumber Waktu itu Salah Tim PAK Kecil Dikti Diarahkan Sebaiknya Difokuskan Ke bidang Ilmu Penunjukannya Dia Apa Bidang Ilmu Yang Dia Bidang Penugasannya Apa Lebih Baik Fokus Kesitu Karena Takutnya Ketika Berbeda Ini Menjadi Masalah Sebenarnya Oke Baik Masih Sat Oke Prof Terima kasih Jawabannya Prof Ini dari Pak Supriyadi Di grup Zoom Group chat Di sini Ada Pertanyaan Dari Grup Dari Youtube Prof Ini Mau Bertanya Dari Isna Ini Dari Unisda Lamongan Prof Ini Pertanyaannya Adalah Beliau Itu S2 Akutansi Kalau S3 Ngambil Manajemen Untuk Kepangkatan Apa Bisa Untuk Yang Akutansi Nah Ini Kepangkatan Nampaknya Pak Prof Ada Gangguan Sinyal Ya Sebentar lagi Akan Menggabung Kembali Bapak Ibu Mungkin Kalau Seandainya Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Menggunakan Voice Bisa Ditulis Di Dalam Group chat Sehingga Nanti Bisa Kita Masukkan Dalam List pertanyaan Yang akan Ditanyakan Langsung Kepada Pak Prof Sambil Menunggu Pak Prof Mungkin Ditanyakan Bapak Ibu Jahral yang Mungkin Perlu Ditanyakan Biar nanti Kita Bantu Adres Kepada Pak Prof Apakah Sudah Bersama Kami Prof Assalamualaikum Prof Apakah Sudah Bersama Kami Kembali Oke Ini Oke Sampai Kita masih menunggu Pak Prof Jaringannya terganggu Sehingga harus masuk kembali Ya Pak Prof Sudah masuk Kembali bersama kita Mohon maaf Bapak Ibu Saya ulangi pertanyaannya Prof ya Mohon maaf Ini ada pertanyaan dari Ibu Isna ini Dari UNISDA Beliau S2 nya akuntansi Kemudian S3 Ambil manajemen Untuk kepangkatan Apa bisa untuk Untuk kepangkatan apa bisa untuk yang akuntansi Terima kasih Prof Kalau di Tadi yang saya share sebelumnya Sebenarnya yang dilihat adalah Di Keerah ilmiah dan di Ijasa S3 Sebenarnya Oke Jadi Jadi Kalau Berbeda Kecuali Nah ini kan Ini ada poin ya Kalau di halaman 59 Di PAK itu Bidang ilmu Karya ilmiah Misalkan A Kemudian pendidikan B Kemudian setelah S3 Bidang ilmunya Balik ke A lagi Penugasan A Maka Kesimpulan Ditolak untuk menjadi Profesor Jadi kalau Ibu ambil S3 Manajemen Maka konsekuasinya Beralih menjadi orang manajemen Oke Kembali menjadi manajemen Oke Baiklah Itu tadi pertanyaan Yang pertama Kemudian yang kedua Prof Disini ada pertanyaan dari Pak Hari Saya Hari Berniat Beralih menjadi dosen Tapi rata-rata Perguan Tinggi Meminta Skopus Sekarang saya Sementara membuat Skopus Saya bingung Karena belum ada home base Untuk jurnal di Perguan Tinggi Kira-kira ini bagaimana Kasusnya Prof Saya bingung Itu kampus mana Minta langsung dari jurnal ya Jadi mungkin Yang bersangkutan ini Pak Hari ini Mendaftar Ke beberapa Perguan Tinggi Dan Perguan Tingginya itu Mempersyaratkan Harus ada publikasi Ke Skopus Begitu Mungkin Kalau mau itu Paling mungkin Adalah Home base-nya Adalah home base Kampus Sekolah Kampus sekolah Oke Itu bisa begitu ya Prof Memungkinkan Terjadi seperti itu ya Prof Baik Prof Oke silahkan Bapak Ibu Untuk pertanyaan keempat Di sesi kedua Di Channel Zoom Silahkan Pak Pak Nur Fajar Silahkan Pak Iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ini menyimak dari tadi bisa masuk ke sekarang udah bisa masuk, Alhamdulillah jadi bisa tanya lewat ini untuk pertanyaan yang pertama pertanyaan yang tadi disampaikan ya lewat ini, itu juga terjadi ya saya sudah pernah ngalami ya mengajukan ke kepala sampai dengan 1200 pada saat itu ya karena memang agak lama saya sekitar ada 12 tahun ya, saya tidak mengajukan kepangkatan dan kemudian saya ajukan dengan berbagai macam aktivitas, sehingga sampai dengan 1200 tetapi karena pada saat itu berhenti sampai dengan lektor kepala, jadi tidak bisa, itu memang langsung di di angka 700-800 saya membuang sekitar-sekitar 700, sehingga masih ada tinggal 512 ya sekarang ini dan itu juga sudah ada lompatan sampai dengan golongan 4 A ya gitu tinggal menyerahkan ini kemudian nanti bisa ke 4 B nah sekarang tadi pokoknya yang penting semangat gitu aja dulu yang pertama ini teman-teman ini semuanya pengalaman-pengalaman seperti itu memang terjadi jadi kita mengajukan itu kadang-kadang karena tidak hanya secara formal ya saya kira ada etika akademik yang mungkin juga menjadi bahan pertimbangan sehingga tidak langsung karena diajukan sekian meskipun sudah tadi ada beberapa skopus temannya ada beberapa skopus dari Jombang dan kalau saya lihat tertanya itu kemudian ada pengakuannya dan selanjutnya jadi mungkin ada etika etika akademik yang di apa menjadi bahan pertimbangan sehingga di LLVT-nya sudah sampai 500 kemudian dikembalikan lagi dari pusat dengan 400 karena memang tujuannya ke Lektor 400 Lektor 400 maka dia akan berhenti di situ silahkan Pak Riz ada pertanyaannya Pak Riz silahkan ya terima kasih pertanyaannya yang pertama pertanyaan-pertanyaan saya adalah kelayakan untuk jurnal ya kelayakan untuk jurnal pertahun ya itu yang pertama yang kedua saya akan untuk buku terhadap buku yang diterbitkan itu pertahun berapa sehingga kita tidak terlalu menumpuk di satu tahun pertama atau kedua yang akan merata di tiga tahun bisa kita ajukan sampai dengan berbesar terima kasih ya terima kasih semua terima kasih Pak Riz silahkan Pak sebenarnya kalau batas kepatutan kalau jurnal itu sebenarnya lagi-lagi debatable ya karena di PAK satu bagian yang tidak ada batas kepatutan itu adalah jurnal ya cuman biasanya memang lagi-lagi ini subjektif dari tim PAK ya jadi misalnya pernah kita dengar ada ada kehebohan beberapa waktu tahun lalu ya kalau nggak salah ya ada yang pengusul hampir-hampir sekian puluh 60 apa-berapa kemudian itu pun ditolak karena sebenarnya akan dilihat jurnalnya juga jadi misalnya kita punya artikel 5 tapi diterbitkan pada jurnal yang sama edisi yang sama nah itu biasanya jurnalnya akan jadi questionable artinya kita harus lihat case by case ya makanya kalau kami pengelola jurnal kan biasanya tidak boleh tidak mau menerima penulis yang sama menerbitkan lebih dari satu artikel di tahun yang sama karena nanti akan ada penulis langganan misalnya kalau kita pengelola jurnal biasanya jurnalnya bisa kena poin pengurangan sebenarnya nah nah untuk untuk kasus kepangkatan pun juga sama sebenarnya nanti lagi-lagi tidak hanya kita mungkin bisa bilang oh saya punya sekian artikel di jurnal skopus segala macam tapi tetap akan dilihat jurnalnya sebenarnya case by case jadi kalau misalnya bagi tim PAK kediktif pun TPA kan ada dua ada tim PAK besar ada tim PAK kecil nah biasanya akan lebih selektif adalah di tim PAK kecil sebenarnya tim PAK kecil akan benar-benar melihat sampai benar gak jurnalnya ini termasuk yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi misalkan banyak orang yang sekarang menawarkan jasa untuk menerbitkan ya masih saya tahu lah banyak tinggal bayang maupun penulis 1 penulis 2 penulis 3 terserah itu kan ada ada tarifnya nah tim PAK diki sudah melihat yang kayak gitu sebenarnya jadi artinya dia akan melihat jurnalnya sampai di jurnalnya kalau menurut tim PAK misalkan jurnalnya questionable dipertanyakan maka bisa jadi artikel apa poin itu tidak akan dinilai termasuk yang mungkin yang kehebohan waktu itu adalah bisa sampai sekian puluh artikel per tahun mungkin bagi tim PAK adalah kok kayaknya kalau sampai lebih terlalu banyak gitu ya orang kerjaannya ngapain jangan-jangan dia lupa melakukan pengajaran jangan-jangan tidak melakukan pengabdian masyarakat kerjaannya ini cuma nulis aja gitu kan nah itu artinya itu kosonabel-kosonabel gitu jadi artinya tetap subjektifnya dari tim PAK dikti karena saya bukan orang tim PAK dikti ya jadi batas kepatutannya yang mungkin dilihat normalnya orang sebenarnya bayangkan tidak misalnya setahun sebulan misalnya terbit satu dua artikel masih wajar lah setahun misalnya sampai dua puluh atau berapa belas masih oke lah tapi kalau misalnya lebih setahun sampai lima puluh sampai seratus ya mungkin hidupnya dia memang hanya untuk nulis jurnal kali ya baik gimana Pak Fajar Pak ada tanggapan silahkan Pak ya saya kira itu juga penting ya untuk diketahui kita bersama ya ada kebatas kepatutan yang sangat yang juga ada penilai objektif ya meskipun ada etika akademiknya tadi sudah ada keterimbangan antara 3 Dharma berkuan tinggi ya itu juga harus imbang mungkin pilihan dari kompetensi itu ya cuman kalau sampai seratus di Prof. Arief katakan tadi terima kasih ini materinya sangat bagus ya Prof. Arief terima kasih juga ini materaturnya untuk semuanya semuanya harus harus semangit semuanya harus semangit yuk kita sama-sama berdoa ya terima kasih Pak Fajar atas kehadirannya bertanya di webinar kita baik Prof kita masuk di dua pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di Youtube kita sapa kembali melalui jawaban-jawaban Pak Prof ini yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Nus Talakua selamat siang Prof dari Silvanus Silvanus Talakua dari Fakultus Pertanian Universitas Patimura di Ambon yang pertama mempertanyakan masalah mungkin tadi disini tapi mungkin beliau baru bergabung ini masalah persyaratan guru besar untuk jurnal bagaimana persyaratan jurnalnya seperti apa kemudian apakah dari lektor kepala 4A bisa usul ke guru besar ini mungkin di highlight kembali Prof terima kasih Prof oke sebenarnya teman-teman terkait dengan loncat jabatan atau reguler itu adalah bukan dilihat dari 4A 4B 4C atau 4D tapi ada dari fungsional jadi kalau dari AA 150 naik ke lektor 300 itu bukan loncat jabatan tapi tetap reguler termasuk dari lektor 300 misalnya dari lektor kepala 400 naik ke guru besar 8,5 itu bukan loncat jabatan tetap naik reguler karena saya pun juga dari lektor 400 langsung loncat langsung pengusulan ke GB 8,5 nah kalau syarat guru besar ada dua syarat Bapak Indi Patimura jadi ada syarat tambahan dan syarat khusus ya syarat khususnya adalah jurnal tapi kalau Bapak masa jabatannya mungkin saya screen mas bisa saya di disable di enable lagi saya screen boleh gak boleh boleh saya masih di disable screennya ya atau saya penjelasan lisan aja deh nanti kan materi kan juga akan di share ya oke jadi kalau untuk syarat guru besar itu kan ada ada syarat ya syaratnya adalah satu adalah jurnal kalau kita masa kerjanya di bawah 15 tahun nah sekarang antara in between 10 sampai 15 maka jurnalnya minimum punya SJR atau GIF itu 0,5 kemudian selain syarat khusus jurnal ada syarat tambahan syarat tambahannya adalah satu pernah mendapatkan hibah penelitian minima 100 juta akumulatif sebagai ketua atau pernah bimbing atau nguji mahasiswa S3 minima 3 orang atau reviewer setidaknya pada 2 jurnal internasional berreputasi jadi ada syarat jurnal dan ada syarat tambahan untuk pengusuhan berbesar nah ini yang harus dipenuhi oleh kita kalau kita mau ke pengusuhan berbesar dengan PAK 2019 ya baik terima kasih Prof ini satu lagi dari Youtube ini dari Ibu Vini dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu bertanya kalau beliau S3 ambil manajemen pendidikan bisa S1 dan S2 pendidikan bahasa Inggris apa untuk kepengurusan di jangkarir ada masalah akan ada masalah nantinya seperti itu Prof berarti nanti bidang bidang penugasannya harus diliniarkan dengan S3 yang ada fokus ke manajemen pendidikan dan kemudian karya-karya ilmiahnya juga fokus ke manajemen pendidikan supaya meliniarkan sebenarnya baik baik itu dari Youtube mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi kedua untuk di teman-teman yang ada di Bapak Ibu yang ada di ini oke ada Assalamualaikum Assalamualaikum Prof Pak Sri Joko ya Pak Joko ya Assalamualaikum Prof mau tanya Prof saya dari STI Muhammadiyah Jakarta Prof mau tanya bagaimana triknya agar tulisan kita cepat terbit gitu ada gak trik cara supaya kan sering lama nih kalau kita ngirim tulisan di untuk di approve-nya lama gitu bagaimana Prof terima kasih ya kita menyiapkan lebih dari satu tulisan Pak dan kirimnya ke berbagai jurnal karena ya tergantung jurnal apalagi sekarang jurnal juga jangkan yang skopus ya yang Sinta 2 pun juga sekarang antriannya kan sudah lumayan panjang juga artinya kita kalau bisa kadang kesalahan kita adalah kan punya satu artikel kemudian ngirim ke satu jurnal terus ditungguin gitu gak lulus-lulus lagi sebenarnya buatlah beberapa artikel dan kemudian ya disebar kalau termasuk kalau kita misalnya punya punya bayangan tahun depan kita akan naik tangkat maka sebenarnya mulai tahun inilah kita mulai seba-seba tulisan kalau saya biasanya kalau target tahun ini misalnya 2020 maka saya biasanya akan mulai mengirimkan artikel artikel itu di 2019 akhir atau di 2020 awal 2019 itu adalah harapan yang bisa terbit di edisi-edisi 1 kalau misalnya jurnal nasional akreditasi tapi kalau misalnya untuk jurnal internasional bisa jadi kalau kita ngirim 19 bisa jadi baru terbit di 2021 atau di akhir 2020 itu sudah bagus sebenarnya karena memang kan antriannya sudah cukup panjang jadi harus banyak beberapa tulisan harus kita kita sebar ke beberapa penerbit atau jurnal jadi jangan cuma punya satu tulisan kemudian ditungguin itu akan lama sebenarnya ya terima kasih ya baik prof terima kasih kita sampai lagi teman-teman kita yang ada di youtube untuk pertanyaan selanjutnya dari pak Sunardi ini bertanya untuk S2LK kan harus ada jurnal internasional apa harus kopus atau bisa pengindeks lain jika pengindeks lain yang diakuiti itu apa saja terima kasih prof oke sebenarnya definisi internasional kalau yang di TPRK hanya internasional internasional itu berarti bisa DOAJ bisa ke ProQuest bisa EBSCO sebenarnya atau SC ya boleh sebenarnya tapi tetap syaratnya tadi kaidahnya bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa bahasa PBB kemudian editornya juga dari beberapa dari 4 negara penulisnya juga diversity in authority juga ada artinya dalam pengindeks ya tidak harus kopus sebenarnya kalau kalau membahas karena beberapa teman saya misalkan ada yang naik ke LK masih S2 dia hanya menggunakan syarat jurnal hanya nasional akreditasi plus DOAJ jadi DOAJ yang dilihat oke baik baik terima kasih Prof atas jawabannya ini ada pertanyaan lagi Prof dari teman-teman kita yang ada di Youtube kita sapa kembali Prof ini ingin bertanya terkait dengan jika posisi lektor 200 ke lektor kepala 450 berapa persen angka kredit yang harus dilebihkan sebenarnya Prof silahkan Prof lektor 200 ke lektor kepala 450 kira-kira berapa yang harus dilebihkan Terima kasih Prof lektor 200 ke LK 400 ya ya 450 Prof 400 gak ada 450 karena 400 5,5 oke oke kalau tadi kan minimum untuk untuk penelitian itu kan 40% 40% ya berarti kalau 200 ke 400 itu kan 240 berarti 80 ya kalau mau main aman untuk khusus penelitian ya khusus menelitian berarti coba lebih sampai 150 tuh kalau mau aman atau 120 masih aman karena lagi-lagi tadi kan pengurangan itu bisa di tolukan suasana di kompetis ya kemudian nanti dikurangin lagi biasanya didikti lagi kalau aman sih kalau saya biasanya coba main di satu setengah kali dari kebutuhan satu setengah kali meskipun tidak menjamin ya lagi-lagi subjektivitas tim PAK itu melihat akan dibaca artikelnya sebenarnya artikelnya jurnalnya kalau jurnalnya kursionable biasanya poinnya bisa lebih rendah lagi bahkan dienolkan pun bisa jadi reputasi jurnal juga dan kualitas artikel akan menjadi penentu juga sebenarnya baik terima kasih Prof atas penjelasannya baik Bapak Ibu itulah dua sesi yang luar biasa yang kita hadirkan pada hari ini luar biasa interaksi dari teman-teman baik di Youtube maupun lewat Zoom saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Profesor Tarif atas kesabarannya menjelaskan kepada rekan-rekan yang bertanya baik Bapak Ibu ini karena waktu sudah mendekati akhir acara kami sudah menyampaikan informasi terkait dengan sertifikat yang ada di kegiatan ini mohon maaf Prof mungkin sekitar 2-3 menit memberikan closing statement kepada rekan-rekan semuanya sebagai penguatan agar teman-teman ini selalu bersemangat bagaimana meraih tangga-tangga mimpi mereka silahkan Prof terima kasih Mas Isar Bapak Ibu sekalian mungkin guru besar adalah karir tertinggi seorang dosen cuman tetap guru besar itu adalah bukan akhir dari sebuah perjalanan karena banyak kita lihat banyak teman-teman kita setelah selesai jadi Profesor ya sudah selesai juga lah dia gak ngapain-ngapain lagi sebenarnya menjadi guru besar itu adalah awal dari suatu perjalanan akademik yang baru saya pun masih belajar kita semua masih butuh belajar jadi menjadi guru besar kalau kata senior saya bukan berarti menjadi mahat tahu akan semua ilmu kita masih harus banyak belajar terutama budaya akademik dan segala macam karena tentu karena kita banyak sebenarnya masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari jadi kita tetap sering belajar sering sharing sering kolaborasi sama-sama untuk mencapai keinginan terutama adalah sebagai dosen kita tentu harus bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas tidak hanya bagi kepentingan kita sebagai dosen saja mungkin itu Mas Isat baik terima kasih ini luar biasa wejangannya bagi teman-teman ini perlu saya disampaikan bahwa Pak Profesor Nurianto Alarif ini adalah salah satu anggota RJI dan beliau adalah RJI DKI Jakarta adalah karir yang paling cemerlang oleh beliau jadi terima kasih Prof atas kesempatannya sudah berbagi kepada rekan-rekan semuanya mudah-mudahan Allah SWT mengganjar dengan pahala yang setimpal amin amin baik Bapak Ibu sekalian kita sudah di penghujung acara pada kegiatan webinar RJI DKI Jakarta pada hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir baik via Zoom maupun melalui via YouTube channel mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami adres dan dijawab dengan baik oleh Pak Prof Arief mudah-mudahan RJI DKI Jakarta bisa kembali melaksanakan kegiatan yang serupa di kemudian hari atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih acara ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton